Terima kasih telah menonton! 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 Tapi kan berbagi hondol jadinya Apalagi kalau kita kan masih level-level yang medium lah ya Yang di bawah juga masih hondol gitu kan Tapi meskipun gini, meskipun kita sudah sangat terbiasa di muka publik Atau apapun namanya, public speaker handal Selevel siapapun lah yang sudah sangat terbiasa Mencatat dan menulis apa yang akan kita bicarakan Itu penting Jadi kalau dalam dosen misalnya Itu poin-poinnya, pointer-poinernya apa yang kita bicarakan Itu harus dibicarakan Dan masing-masing acara berbeda Itu untuk memandu kita berbicara Di acara perkahwinan, acara program, dari moderator webinar Itu beda-beda semua ya Tapi intinya dalam dunia public speaking itu artikulasinya itu jelas Selain yang tadi Artikulasinya itu sepertinya Di awal Pertama di pertama kita Itu artikulasi Memperbalkan Memperbalkan huruf-huruf kita dengan jelas Dilatih 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 Dilatih, benar Pak? Terus dilatih Berarti harus ada pelatih kalau kita melatih Tidak Kalau dalam sunnah rasul itu kan Dalam hadis-hadis juga disebut kan Kalau kita menentu ini itu harus ada gurunya Harus hari guru besok Harus Harus ada gurunya Tetapi Kalau sudah ada gurunya Untuk pelajar sendiri Dengan apa yang telah kita pelajari Itu Memungkinkan kita untuk lebih baik Makanya Kalau sekarang ini kan Jangan maju sekarang Tidak ada guru pun Tidak punya masalah ya Tinggal caranya konten di Youtube ya Itulah gurunya Nah itulah gurunya Jadi guru itu tidak mesti manusia Tidak harus bertatapan langsung Tapi kalau gurunya bukan manusia Tidak punya perasaan Tapi lebih mudah Lebih praktis ya Ya Pak Tarin ya Iya Bapak kejabatan rumah Tergantung siapa yang kita hadapi Jadi kembali artikulasi tadi Latihan kemarin Artikulasi itu menyebutkan huruf-huruf itu dengan benar Garang baca puisi lah ya Benar Jadi kalau kita baca puisi Menyebutkan aku Itu harus benar-benar aku Ada huruf A nya Ada T nya Ada U nya Bukan beta Beta itu bahasa Saya bukan Ambon ya Ambon Binatang jalan Aku adalah Binatang B Ada B nya Binatang jalan N Ada N nya Binatang jalan Dari kumpulannya Yang terbuang Tidak ada pun ya Oh Dari kumpulannya Yang terbuang Jelas sampai bang Tuku Aku tak mau seorang pun yang meraih Tidak Buka Nah itu tadi Apelasnya belum jelas ya Iya Kalau di baca puisi itu ada Latihan itu yang Mengelisankan Kata-kata yang ada R nya semua Ada R nya harus lebih kuat Lebih tegas Apa contohnya Misalnya Rumah Ada R nya Rumah Dikelilingi pagar Berwarna Merah Merah Ular melingkar-lingkar Di atas pagar Mengelilingi pagar Ular melingkar-lingkar Mengelilingi pagar Ada R nya Ada R nya Jadi yang mengelor Agak susah berjet Tidak juga susah Jadi Justru bisa menjadi cerita Jadi teman-teman Bukan begini Jadi teman-teman Yang agak susah mengucapkan Melafalkan huruf R Yang R nya agak berderot Eh Kalau basok lembang jadi Eh Itu tidak apa-apa Itulah khasnya Sebenarnya itulah Salah satu yang mendukung kita Untuk tampil di muka papu Kekurangan yang menjadi kelebihan Benar Jadi kita harus menjadikan Sebenarnya sesuatu itu Menjadi sesuatu yang Kelebihan Kekurangan itu Harus menjadi kelebihan Tapi juga kelebihan Kita bisa menjadi kekurangan Kalau berlebihannya Kalau berlebihan Kalau over Memang bagus Memang Bapak ini Memang Bapak ini bukan hanya Bukannya Berapa tahun Pak jadi Penyiar di Smart itu Pak? Berapa tahun Mungkin 19 Kepala Stason ya? LRD Stason Manager Oh Stason Manager Di Smart Di Smart FM Kalau pengalaman Pak Darwin dulu Untuk bisa belajar Sampai Apa Mahir 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 itu Perlu berapa waktu? Satu hari Dua hari Tiga hari Tidak bisa instan ya? Tidak bisa instan Tidak bisa diukur Pak Jadi Berlatih itu Biasanya Tidak Tidak Saat kita mendapat order Tidak ada batasannya Iya Saat kita mendapat order Masih berlatih sekarang Oh iya Kalau kita dapat order Untuk MC Di muka panggung Di muka publik Ya harus kita pelajari dulu Apa yang kita bicara Di tingkat sekolah di mana Mulai belajar Public speaking SMA Setelah Setelah kerja Kerja di mana dulu Di Smart FM Sebenarnya belum ada Belum Basic- Basic Mungkin waktu kuliah Waktu jadi mahasiswa itu Pernah Pernah ikut-ikut Lomba kuisi Menang Tidak menang Tidak menang Berarti Saran itu juri Itu bukan pesertanya Itu Cangkat-cangkat pesertanya Cuma satu orang Tidak menang Buatnya bukan juri Tidak menang Dan también Bahwa Bahwa Memang Lerma Beg 구пол Ej Tidak ikut Lomba Tidak Armenian bisa menikmati minimal memakan minum bandrek Pak tidak punya basic dari awal setelah bekerja belajar bekerja belajar bekerja dan mencari uang nah waktu dilatih dari itu sampai dunia melatih karena di awal saat saya bekerja sebagai bekerja di radio itu saya membaca berita membaca berita kalau membaca berita itu enak ya memang karena di sini sudah kelihatannya membesar semua ya kita bisa menempatkan kapan harus top kapan harus menarik nafas kapan harus berhenti untuk penutupan kalimat jadi supaya kelima tidak ambil bu ya benar tapi sering ambil bu juga kalimanya kelewatan itu ambil bu dalam hati apa Pak kadang-kadang misalnya kucing bahkan tipus mati dengan banyak maknanya di situ di mana kita meletakkan menempatkan penegasannya kan ada banyak-banyak biasanya sebelum kita on air itu kita ngobrol dulu konsultasi dulu dengan yang menulis berita atau yang membuat berita jadi benar-benar saat kita menyampaikan berita di muka make seperti ini itu benar-benar tepat sudah karena harus dibaca lalu ulang-ulang jadi basic Om Dari ini dulu bukan yang kata buka ya kan kalau radio itu kan di studio kita ya sebenarnya agak lebih mudah yang dimandingkan langsung ya tapi biasanya teman-teman yang berada di belakang kita itu yang mengkoreksi kita langsung diperluasi biasanya saat kita siaran itu langsung didengarkan waktu itu oleh pemimpin radio yang saat itu sedang mendengar kita itu padahal bulu stasiun menaik belum masih masih siaran waktu itu masih repor terlebih yang di alamatnya di jalan demang-demang daun-daun ya benar-benar siapa setiap menerima waktu itu waktu itu veri ponda'ah dari manado tetap ya memang belum tahu veri ponda'ah dari manado kemudian diganti oleh izul sapa'i nah izul itu lebih tetap lagi ya biasa biasa berarti memang endawin itu di atas itu berarti ya enggak biasa di biasa karena sering sering berbicara dibuka pabrik banyak orang yang mendengar jadi mudah dikenal ciri khasnya ada dengan Bang Edi itu beda-beda suaranya kan ngembas juga Bang Edi Bang Edi Radio Surijaya bukan bukan lgbs lgbs soalnya ngembas kan iya Bang Naurin ini juga agak ngembas tapi lebih slow lebih soft soalnya apa cempreng cempreng lah pak tapi banyak merindukan soalnya ya biasa saja atau mungkin ada diisi itu bisa digurah itu suaranya dan latihan suaranya latihan ada diisi apa namanya digurah mungkin susu enggak susu apa susu 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 intan jadi kebali kepada tadi yang jelas itu harus latihan terus bisa memiliki artikulasi yang baik intonasi yang benar dan juga bisa memberikan pendekan-pendekan yang pas ya nah kapan kita harus tinggi kapan rendah kapan datang kapan mendayu-dayu intonasinya harus tidak boleh monoton tapi gimana tuh misalnya misalnya buka acara ini misalnya kita membuka acara terjelaskan saat kita berbicara selamat pagi selamat pagi atau selamat siang apa kabar harus lebih jelas lagi jadi naik turun suara kita saat berbicara itu harus ada iramanya tidak boleh monoton tidak boleh terlalu cepat tidak boleh terlalu lama benar harus lebih jelas kalau masak itu memang resepnya boleh sama tapi rasanya bisa beda ya benar tangan boleh sama orang berbeda rasanya juga berbeda karena sepuluhnya temen-temen temen-temen kalau mengatir padu ini mau merasa oke oke sementara kita ostobu oke baik Pak Nassil terima kasih kita lihat dulu jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan subscribe